Pesawat angkut Y-20 milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China baru-baru ini melakukan demonstrasi udara internasional pertamanya pada pameran Dirgantara Internasional Mesir. Menurut berbagai media dan analis, hal ini tidak hanya mencerminkan semakin pentingnya hubungan China dan Mesir, tetapi juga niat China untuk memperkuat hubungan militernya dengan negara-negara lain di kawasan Afrika. Selama acara tersebut, Y-20 melakukan enam manuver, seperti pendagian dan penyelaman yang curam, belokan sudut tinggi, dan pendaratan cepat, yang menunjukkan kemampuan manuver pesawat yang luar biasa. Namun, kinerja ini tidak hanya menunjukkan kemampuan pesawat Y-20, tetapi juga menggarisbawahi kemajuan China dalam teknologi penerbangan. Pameran Dirgantara Internasional Mesir telah menyediakan tempat bagi China untuk menampilkan beragam produk pertahanannya, yang mencerminkan tingginya tingkat pertukaran militer dan kerjasama pragmatis antara keduanya. Sebelum pertunjukan udara ini, Y-20 dan jet tempur J-10 juga telah terbang di atas piramida Giza pada tanggal 28 Agustus, yang melambangkan persahabatan yang mendalam antara kedua negara. Acara pameran Dirgantara Internasional Mesir juga menandai misi pertunjukan pertama bagi tim Bayi Aerobatik China di negara Afrika. Partisipasi China dalam pertunjukan udara di Mesir ini, seperti pertunjukan penerbangan pesawat Y-20 dan J-10, juga dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan pertukaran militer dan kerjasama dengan Mesir serta negara-negara Afrika lainnya. Para analis berpendapat jika pertunjukan ini dapat menarik lebih banyak klien potensial di kawasan tersebut, sehingga semakin memperluas pengaruh China di sektor pertahanan. Keterlibatan aktif China dalam pameran Dirgantara Internasional Mesir menunjukkan komitmen Xi Jinping dalam memperkuat hubungan militer dan membina kerjasama pragmatis dengan negara-negara Afrika. Sebagian besar negara di kawasan Afrika saat ini memandang China sebagai alternatif sumber senjata barat. China telah menjadi pemasok senjata terbesar untuk Afrika Sub-Sahara, mengambil 19 persen pangsa pasar pada tahun 2019 hingga 2023, sedikit menyalip Rusia dengan 17 persen. Laporan media menunjukkan, jika Mesir memiliki ketertarikan untuk membeli 12 unit pesawat tempur J-10C pada tahun 2022-2023, dan sekarang mereka mungkin juga tertarik untuk membeli Y-20, di mana pesawat angkut militer tersebut akan memberikan kemampuan tambahan bagi Mesir untuk mengerahkan kekuatannya jauh ke depan. Y-20 yang juga dikenal sebagai Chabigl memang jarang terlihat di luar China, namun kini pesawat angkut multiperan tersebut telah menjadi penawaran ekspor terbaru oleh industri pertahanan China. Dengan hadirnya Y-20 versi ekspor yang ditenagai oleh empat mesin Shenyang W-20, menjadikan China negara ketiga setelah Rusia dan Amerika yang merancang dan mengembangkan pesawat angkut militer beratnya. Pesawat ini sendiri memulai debutnya di Dubai Airshow pada bulan Desember tahun 2023, dan kini ia menjadi pesawat militer terbesar yang masih diproduksi. Dari segi kemampuan, Y-20 mirip dengan C-17 milik militer Amerika yang telah menjadi terobosan dalam mengangkut pasukan dan kargo di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada tahun 1995. Pesawat angkut militer Amerika itu dapat dengan mudah mengangkut pasukan dan amunisi melintasi penua, seperti misalnya dari Amerika ke Afganistan. Y-20 adalah pesawat angkut militer besar yang dikembangkan oleh perusahaan industri penerbangan untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China. Pengembangannya dimulai pada tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Ini adalah pesawat angkut berat strategis pertama yang diproduksi di dalam negeri China dan merupakan pesawat terbesar yang dibuat di negara tersebut. Sejak diperkenalkan ke dalam layanan, keserbagunaan Y-20 telah membantu Angkatan Udara China untuk dengan cepat memobilisasi pasukan dan kargo dalam jumlah besar. Y-20 dapat membawa kargo hingga 66 ton, menjadikannya salah satu pesawat angkut terbesar di dunia. Ia memiliki jangkauan sekitar 7.800 km ketika terisi bahan bakar penuh, yang memungkinkannya beroperasi dalam jarak jauh tanpa perlu mengisi bahan bakar. Pesawat tersebut dapat mengangkut berbagai peralatan militer, seperti tank, helikopter, dan kendaraan lain, termasuk juga personil. Terlepas dari ukurannya yang bongsor, yaitu panjang 47 meter, tinggi 18 meter, dan lebar seap 50 meter. Ternyata Y-20 juga dikenal memiliki kelincaan yang baik di kelasnya. Y-20 versi lama awalnya masih ditenagai oleh mesin buatan Rusia. Sayangnya versi lama dari Y-20 itu tidak memiliki kemampuan untuk lepas landas dari lapangan udara yang panas dan tinggi, sedangkan J-17 Amerika sebaliknya. Lepas landas dari lapangan terbang yang panas dan tinggi dapat berdampak serius terhadap kinerja semua pesawat. Lepas landas dari lapangan terbang tersebut bisa menjadi rumit karena kurangnya daya angkat, berkurangnya tenaga mesin, dan berkurangnya performa pendakian. Untuk mengatasi tantangan ini, militer harus mengurangi beban lepas landas yang dikenal dengan Perform Limited Take-off Weight. Untuk mengatasi masalah tersebut, Y-20 kini telah dibekali dengan 4 mesin Shenyang WS-20 buatan China menggantikan Solovish D-30KP-2 buatan Rusia. Mesin turbofan WS-20 akan memberikan kemampuan lepas landas jarak pendek dan jangkauan yang ditingkatkan untuk Y-20. Selain berfungsi sebagai pesawat transportasi, Y-20 juga dapat digunakan sebagai tanker pengisian bahan bakar untuk pesawat militer lainnya, atau digunakan sebagai pusat komando strategis untuk mengkoordinasikan jet tempur dan drone dalam pertempuran. Pesawat ini akan meningkatkan jangkauan tempur Angkatan Udara China di Laut China Selatan, di mana jet tempur China dapat menghabiskan lebih banyak waktu mengudara dan mempertaruhkan klaim kedaulatan atas bagian besar wilayah Laut China Selatan. Selain memberikan pembantuan kepada pasukan darat di area pendaratan amfibi, Y-20 juga bisa membantu pesawat tempur untuk mendapatkan superioritas udara. Misalnya, meskipun banyak pesawat tempur China memiliki jangkauan untuk menyerang Taiwan dalam satu serangan mendadak, tapi radius tempur yang diperluas oleh Y-20 akan memungkinkan waktu tunggu yang lebih lama bagi pesawat tempur China untuk mencari sasaran di atas langit Taiwan. Yang jelas, pameran dirgantara internasional Mesir yang berlangsung dari hari Selasa hingga Kamis kemarin telah menyediakan tempat yang menarik bagi perusahaan kedirgantaraan internasional dan kekuatan militer untuk memamerkan teknologi dan kemampuan terbaru mereka. Partisipasi besar China dalam acara ini juga menandakan semakin besarnya pengaruh mereka dalam industri penerbangan global dan komitmennya terhadap kerjasama militer internasional. Seiring berlangsungnya pertunjukan udara di Mesir, penampilan pesawat angkut Y-20 dan jet tempur J-10 China juga diperkirakan akan menarik lebih banyak perhatian besar baik dari pengamat militer maupun calon pembeli internasional. Acara ini pun tidak hanya menyoroti kemajuan teknologi China dalam penerbangan militer, tetapi juga berfungsi sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antara China dan Mesir, sekaligus membuka pintu kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara lain di kawasan. Kesuksesan debut Y-20 di pameran dirgantara internasional Mesir menandai tonggak sejarah penting bagi industri kedirgantaraan dan kemampuan militer China yang berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak pesawat militer mereka untuk berpartisipasi dalam acara internasional di masa mendatang.